Ya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Guru dengan Pemerintah yang beranggotakan 5 Yulia Sinograha, yang nawarnim 2005-101096. Yang kedua, Naufal Zawul Karim dengan nomor NIM 2005-101107. Dan yang ketiga, saya sendiri Alvin Rimbayanto dengan nomor NIM 2005-101072B. Hubungan Guru dengan Pemerintah. Menurut keputusan MENPAN nomor 84-1993, Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wawenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Hubungan Guru dengan Pemerintah sangatlah rat. Bangsa kita menginginkan generasi-generasi muda menjadi cerdas dan pintar. Oleh karena itu, Pemerintah membiayai para guru untuk mengajarkan kepada muridnya tentang ilmu pengetahuan alam, nilai-nilai Pancasila, dan beretika yang baik sehingga bisa melahirkan generasi yang cerdas untuk bangsa. Guru dan guru senantiasa mengajari murid-muridnya dengan hati yang ikhlas. Program peningkatan keterampilan Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 UU tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang guru dan dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdasan kehidupan yang berbudaya. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 1, Setiap warga negara berak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hal asasi manusia, Pasal 60, Ayat 1, Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat keserdasannya. Ayat 2, Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesesiliaan dan kepatutan. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak, Pasal 9, Ayat 1, berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat keserdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 4, Ayat 1, berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Program peningkatan keterampilan guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang tentang guru dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Peran penting guru sebagai tenaga pendidik sebagai perencana pengajaran. Seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar-mengajar secara efektif. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses pendidikan. Kedua, sebagai pengelola pengajaran, seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar-mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai direktur belajar, hendaknya guru senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Usman, 2002, 2009. Membagi peranan guru menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai demonstrator, pengelola kelas, sebagai mediator, dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator. kode etik guru. Fungsi. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua, atau wali, murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Sumber kode etik guru dalam proses perumusan harus bersumber dari hal-hal berikut. 1. Nilai agama dan pantasila. 2. Nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan dasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, Nilai Yadzi. Isi kode etik guru. 1. Guru berpakti memimpin anak didik seuturnya untuk membentuk manusia pengamunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan korekulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan pembinaan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sebuah sebaik-baiknya yang kemudian berhasilnya proses belajar-mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan mertabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. pelaksanaan koda di guru pada kenyataannya pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yaitu sebagai berikut 1. Pendidikan dan kualitas guru 2. Sarana dan perasana pendidikan 3. Kedudukan karir dan kesejahteraan guru 4. Kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan namun demikian guru pemerintah dan pihak terkait harus tetap optimis dan tetap semangat untuk bekerja sama menciptakan apalah dan proses pelaksanaannya. Pelanggaran koda di guru pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang bergantung di dalam koda etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan sedar sampai berat. Setiap guru yang melanggar koda etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran koda etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak berjentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran koda etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Sekian di kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.